Intro Salam singkapsa bisa Santun dalam prestasi menuju kompetensi Perkenalkan, nama saya Bagus Asongkong Atau biasa dipanggil Pak Bagus Saya di sini nanti akan menerangkan tentang komputer dan jaringan dasar Atau biasa disebut dengan Jardes Untuk jurusan Multimedia dan TKC Nanti untuk materi Jardes ini saya akan menyampaikan Oke kita langsung aja ke materi Komputer dan jaringan dasar Di sini nanti kita akan belajar untuk KD 3.1 Yaitu menerapkan kesehatan, keselamatan, keamalan kerja, dan lingkungan hidup Atau biasa disebut dengan K3L Karena kita di jurusan TKI Maka nanti kita akan belajar Ya di bidang IT Nah ini kompetensi dasar 3.1 Yang akan dibahas nanti adalah menerapkan K3LH Disesuaikan dengan lingkungan kerja Dan 4.1 Melaksanakan K3LH di lingkungan kerja Itu adalah materi yang akan kita pelajari Apa tujuan kita mempelajari K3LH? Yang pertama Kita dapat memahami ya Prinsip dari K3LH Yang kedua Dapat memahami prosedur Dari K3LH Yang ketiga Dapat mengimplementasikan Prinsip K3LH dalam lingkungan kerja Bidang IT atau komputer Jadi tujuan kita belajar itu nanti ya Terus Apa itu K3LH? K3LH merupakan program Mengenai aturan atau standar dari kesehatan Keselamatan dan keamanan kerja dalam lingkungan Contoh K3LH dalam lingkungan kerja pabrik Ya supaya kita tidak kelaka Kalau kita mematuhi K3LH itu nanti enak Semua serba safety atau aman Terus industri Komputer Dan masih banyak lagi bidang kerja lainnya Yang penting Dengan adanya K3LH Berarti Kita berupaya Kita berupaya Mencegah Supaya tidak terjadi Apa itu yang disebut dengan Kecelakaan kerja Oke Kita lanjutkan Tujuan Dari K3LH Dalam bidang ini Komputer dan jaringan Tadi saya sudah bilang Atau bisa disebut dengan JEDAS Yang pertama Menjaga kesehatan seseorang Saat dan sesudah melakukan kerja Jadi saat bekerja Itu aman Dan sesudah melakukan pekerjaan Itu kita juga Sehat Artinya kita tidak membawa penyakit Ke rumah Memberikan keamanan Pada seseorang Ketika berada pada lingkungan kerjaan Nah ini Kita bekerjakan Tidak mungkin Jendirian Berarti ada Orang lain Nah Supaya Diri kita itu Aman Dan orang lain itu aman Ya kita harus Melaksanakan yang namanya K3LH Melindungi seseorang Atas hak keselamatannya Dalam melakukan pekerjaan Itu tujuan dari K3LH Terus menjamin Keselamatan pekerja Atau pengguna lain Yang berada di lingkungan kerja yang Sama Ya seperti itu Misalkan Kita di bagian pengelasan Nah itu gimana Kira-kira ya Diri kita aman Dan orang lain juga merasa Nyaman Ya dengan pekerjaan kita Seperti itu Nah ini contoh penerapan Misalkan Di Proyek Ya di proyek Itu kita harus memakai Kacamata pelindung Satu Terus Menggunakan Masker Menggunakan Sarung tangan Menggunakan Sepatu pelindung Menggunakan Helm Terus Pelindung telinga Terus Rompi Nah itu Itulah yang harus disiapkan Terus Apabila kita ingin Berkendara Yang pertama Cek Ya Bensin Ada tidak bensinnya Terus Cek gerak setang Nah mungkin macet Kita cek dulu Sebelum Kita memulai Untuk Perjalanan Terus cek lagi Rekanan angin Pada ban Terus cek Nyala lampu Itu harus diperhatikan Misalkan Kalian mau Berkendara Terus tidak Mengecek Terus Tengah jalan Kalian ingin Belok Terus ternyata Rampusenya mati Nah itu nanti Kalau kita langsung Itu nanti Pasti Membahayakan Diri kita sendiri Dan Orang lain Seperti itu Ya Jadi harus di Cek dulu Semuanya Nah ini Contoh Gambar Menggunakan Komputer Dengan baik Posisi Pengguna Komputer yang ideal Yang pertama Kepala Tidak Menunduk Nah itu Posisi Bau yang Santai Posisi Punggung Yang Nyaman Ya Terus Kaki Ada bantalannya Juga Terus Jarak Monitor Dengan mata Kita Itu sekurang-kurangnya 50 Sampai 70 Senti Tujuhnya Apa Ya Biar gak pedes Kemata Kalau kita Terlalu dekat Yang jelas Satu Maka Cepat Kelola Kalau kita Biarkan Sampai Jam-jaman Ya nanti Resiko Pasti kita Dalam Waktu Tidak Lama Pakai Kacang Ya Itu resiko Terus Ini Ini adalah Contoh Gambar Penggunaan Keyboard Jadi Keyboard Yang bagus Itu Sebenarnya 10 jari Jari tangan Tidak 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 Cukup Jari tangan Nanti Kalau pakai Jari Kaki Lucu Juga Terus Penggunaan Cara Megang Remus Jadi usahakan Pelapak tangan itu Sejajar Terus yang bawahnya ada Jarak pandang Jarak pandang kita Dengan monitor Itu diusahakan minimal Atau rentang 45-70 cm Itu yang benar Nah ini Ini adalah contoh posisi yang Jelek Posisi leher Miring berada monitor Posisi kepala dan monitor Tidak sejajar Suhu ruangan panas Posisi lampu Yang tidak tepat Penggunaan MOS Posisi kaki menggantung Kursi yang tidak nyaman Posisi punggung Tidak ditopang dengan baik Kalau ini nanti Kita ulangi Setiap hari Pasti ada Masalah untuk Kesian kita Mungkin ya Pegel-pegel Atau mungkin Dari lahir itu Capek atau Kaku Nanti Pasti Ini adalah posisi duduk Yang salah Nah ini juga ada Gangguan punggung bagian atas Disebabkan posisi duduk yang terlalu jauh Mata terasa lelah atau pusing Disebabkan pencahayaan yang tidak sesuai serta pengaturan jarak pandang yang salah Atau mungkin Remang-remang ya Tidak baik Gangguan pada tangan dan lengan Disebabkan posisi tangan dan lengan yang tidak lurus Ya Saat memegang MOS atau keyboard Gangguan pada bau dan siku Disebabkan karena meraih obyek terlalu jauh Otot kaki kram atau sakit Disebabkan oleh posisi kaki yang salah saat duduk Gangguan pada punggung bagian bawah Disebabkan posisi duduk yang salah Jadi kalau ini kita biarkan Ya mungkin Sekali dua kali penggunaan belum terasa Nanti kalau kita sering menggunakan Bahwa dia akan merasakan gangguan seperti ini Dampak posisi yang salah dalam kesehatan Yang pertama gangguan pada mata dan kepala Gangguan pada mata dan kepala Kita sering disebut dengan Computer Vision Syndrome Mulai dari nyeri atau sakit kepala Mata kering dan iritasi Mata lelah Hingga gangguan yang lebih serius Dan lebih permanen Seperti kemampuan fokus mata menjadi lemah Nah ini Penglihatan kabur Pandangan ganda Hingga disorientasi warna Nah ini Saya sarankan Seandainya Kalian sudah Katakanlah setengah jam Memelototi Monitor Monitor Ya kita sederikan dulu mata itu Supaya apa? Supaya ada refresh Ya tidak terlalu fokus ke monitor Gangguan pada lengan dan tangan Gangguan pada lengan dan tangan Mulai dari nyeri pada pergelangan tangan Karena gangguan otot tendon Di bagian pergelangan nyeri Di siku hingga cedera yang lebih serius Yaitu terjepitnya sarap di bagian pergelangan yang menyebabkan nyeri di siku turut tangan Nah ini Cedera ini harus segera diatasi sebelum terlambat Karena pada stadion lanjut Tindakan operasi harus dilakukan Gangguan pada leher Pundak dan kumbung Berupa nyeri pada leher Pundak Punggung Nyeri di bagian ini sering pula mengakibatkan Gangguan nyeri pada bagian paha dan Nah itulah Apabila kita Posisi kita salah Nanti akan muncul dampak Jelek ya Dampak jelek untuk kesehatan kita Terus sekarang Manfaat K3LH Melindungi tenaga kerja Atas hak keselamatannya Dalam melakukan pekerjaan Untuk kesejahteraan hidup Dan meningkatkan produksi dan Produktivitas nasional Menjamin keselamatan setiap orang lain Yang berada di tempat keseja Memelihara sumber produksi Agar dapat digunakan secara aman dan efisien Itu manfaat K3 Dan yang terakhir Menjaga agar tubuh tetap sehat Oke Itu ya materi yang bisa saya sampaikan Soal ya nanti silahkan Yang pertama Jelaskan apa itu K3LH Yang kedua Jelaskan tujuan dari K3LH Yang terakhir Jelaskan manfaat dari K3LH Nanti soal akan di upload ke Google Classroom Jadi silahkan digunakan Pesan saya Kalau ada tugas dari Bapak Ibu Guru Tolong ya Jangan disemayani atau ditunda Kalau sekalian sekali menunda Besok ada tugas lagi Pasti tugasnya akan semakin Banyak dan penumpuk Oke Saya ikut dulu Materi tentang K3LH Dan kita bertemu untuk Materi selanjutnya yaitu Hardware komputer Terima kasih Terima kasih Supaya tidak ketinggalan Informasi dan share Jika menurut kalian Video ini bermanfaat Untuk orang lain Sampai jumpa di video kita lanjutnya Salam Sekapsa-bisa Sekolah berbudaya industri Berkarakter wirausaha Menjadi idola sekedirinaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Sub indo by broth3rmax